Halo selamat datang di bacaan mingguan mulai dari tanggal 2 September 2019 hari Senin sampai dengan tanggal 8 September 2019 dan saya mengambil semua pukul 12 siang sebagai titik untuk membaca hariannya dan kita lihat ada dua hal yang penting selama minggu ini adalah segitiga T-square dengan vokal poin Jupiter disini yang segitiga merah dan kemudian segitiga yang dengan garis hijau dengan vokal poin adalah Saturnus dan kita mulai dari tanggal 2 tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kita lihat Jupiter akan selalu menjadi vokal poin dari semua transit tension minggu ini jadi tidak pernah ada satu hari yang tidak ada T-square dimana Jupiter adalah vokal poin dan Jupiter sebagai vokal poin dari T-square itu menandakan adanya tekanan dari pihak otoritas yang membuat siapapun yang mendengar itu merasa sebagai satu tekanan yang berat jadi sebenarnya sukar untuk diterima jadi satu hal yang perlu diwaspadai dalam minggu ini adalah bagaimana kita merespon secara positif walaupun dalam situasi apapun karena kadang-kadang tekanan dari atas itu tidak selalu berakibat semua negatif jadi ada yang namanya stress dan distress dan kalau kita bisa mengalihkan tekanan ini sebagai satu dorongan untuk menyelesaikan sesuatu itu adalah satu hal yang sangat baik namun karena disini ada peran Neptunus Neptunus jadi hati-hati dengan informasi yang belum terkuat jadi sebenarnya secara umum dengan adanya square antara Jupiter dengan Neptunus ditambah kemudian di depannya ada matahari, Mars, Merkurius dan terutama Merkurius yang terus berusaha untuk memahami situasi ditambah Venus maka sebenarnya disini adalah membuka tabir uncover lies jadi liesnya mungkin sesuatu yang memang merupakan kebohongan atau hanya sekedar informasi yang tadinya belum ditemukan menjadi ditemukan jadi situasi seperti ini adalah situasi seperti assessment seperti penelitian seperti investigasi jadi minggu ini perasaan kita untuk mencari sesuatu yang sebenarnya terjadi itu sangat besar begitu juga orang lain ingin menemukan kebenaran dari diri kita jadi dua arah oke sementara karena disini juga ada saat yang bersamaan ada Trine dengan Saturnus Retro ya ditambah dengan South Node maka ini berarti memang banyak hal yang masa lalu kemudian intertwine gitu ya seperti ketemu dengan masa kini dan pembicaraan masa kini itu tidak bisa lepas dari apa yang sudah terjadi masa lalu jadi setiap kali kita bicara mengenai sesuatu dan ini barangkali ada kaitannya dengan perencanaan ke depan kita selalu kembali loh dulu bagaimana atau kalau dalam perencanaan sama dengan baselinenya seperti apa bagaimana trendnya di masa lalu sehingga kita harus merencanakan ke depan seperti apa jadi karena dua hal ini yang menjadi dominan minggu ini investigasi mencari informasi lebih dalam memahami sesuatu secara lebih apa ya dengan cara yang tidak biasa karena ada tekanan lain untuk melihat objektivitas yang luar biasa ditambah dengan situasi masa lalunya bagaimana itu maka keputusan ini tergantung seberapa kuat kita bertahan dalam situasi untuk terus mencari kebenaran 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 barangkali kita bisa kaitkan situasi ini dengan situasi secara kolektif terutama di negara kita dengan adanya seleksi dengan adanya banyak masalah yang harus dijelaskan kepada masyarakat ini apa sebenarnya duduk masalahnya seperti apa kalau itu secara kolektif barangkali secara individual kita juga akan mengalami situasi seperti itu ya dan kalau kita lihat detail pada tanggal dua ini bulan juga punya peranan penting dalam T-square-nya terkait dengan Saturnus North Node dan bulan jadi dari hari Senin itu untuk berencana dan ini Libra bersamaan dengan bagaimana kita berusaha melindungi diri serta mencari keseimbangan mencari kedamaian itu rasanya ingin dicapai hari Senin tetapi kayaknya perubahan terlalu besar masih sehingga memang konflik antara mencapai keseimbangan kedamaian serta mencari kebenaran sementara kita juga masih keep up dengan segala perubahan di luar itu sangat besar terjadi hari Senin hari Selasanya ini Venus ada kaitannya dengan North Node pada saat yang bersamaan juga kita lihat South Node berkaitan dengan Lilith ini ceritanya tentang masa depan bagaimana kita mencari yang paling berharga tetapi ternyata banyak konflik disitu karena konflik kepentingan karena kita ternyata tidak hanya menjadi diri sendiri tetapi ada pihak lain yang harus dimenangkan kembali lagi perubahan tetap kental terjadi dimana bulan itu oposisi dengan Uranus pada tanggal 4 jelas latar belakangnya masih sama masih membuka tabir masih berusaha untuk mencari hal yang terbaik ke depan tetapi melihat bagaimana yang di belakang sebagai bahan untuk perencanaan ke depan yang ini dan pada tanggal 4 ini kita lihat bulan membentuk train dengan Neptunus dan North North jadi pada hari Rabu nya kita tampaknya sudah semakin jelas dalam perencanaan yang lebih detail tanggal 5 tanggal 5 kita lihat pertemuan antara 3 planet ini semakin kental ini sudah mendekati daerah yang dekat 11,2 11 derajat 26 menit 12 derajat 21 menit 13 derajat 25 menit ini sangat dekat ini conjunction sementara Venus juga tidak terlalu jauh jadi less than 5 degree jadinya ketika Mars matahari dan Merkurius bersatu seberapapun kita berusaha untuk memahami dan menjadi tajam dalam menganalisis ya kadang-kadang apalagi ini matahari terlalu benderang kadang-kadang kita menjadi super sensitif atau menjadi super teliti tetapi dalam kaitan bahwa kita seperti selalu merasa cemas apalagi ada tekanan dari atas dan kemungkinan adanya kesalahan di dalam menganalisis sesuatu jadi pada tanggal 5 tampaknya tension untuk mencari kebenaran semakin meningkat tanggal 6 ketika bulan bersama dengan jupiter dan disini masih berconjunction sekarang yang dilawan oposisinya adalah lilith ketegangan semakin meninggi dan jupiter yang conjunction dengan bulan membuat posisi pemimpin itu menjadi lebih lebih menguntungkan lebih favorable karena semua orang menjadi fokus pada apa yang hendak dia katakan apa yang menjadi perasaan dia yang ingin disampaikan dan kita lihat juga Pluto sudah mulai berkomunikasi dengan Venus jadi Pluto dan Venus ketika train itu adalah bagaimana sisi femininitas yang begitu kental yang sebenarnya bagian dari diri pribadi kita yang sangat penting itu harus ditabrakkan pada sisi maskulinitas yang ingin menguasai yang ingin jadi ini seperti posisi ketika ada keinginan maskulin untuk menguasai dan sisi femininnya itu sebenarnya tidak terlalu rela untuk memberikan power kepada maskulin itu yang saya lihat dan karena ini train somehow bisa dikomunikasikan dengan baik jadi dua sisi yang saling bertentangan apalagi Lilith juga terkait disini jadi kemungkinan terjadinya oposisi dua pihak yang saling berlawanan sangat mungkin terjadi tetapi dengan train saturnus yang dekat dengan south node maka mereka yang punya argumen lebih kuat yang punya kebenaran punya dalil-dalil yang lebih kuat cenderung akan menang tanggal tujuh juga masih sama dan kita lihat semakin kental train antara venus dengan pluto ini menunjukkan bahwa ketegangan semakin meningkat tetapi tanggal 8 kita lihat bulan yang bersama saturnus ini menunjukkan pada akhirnya kemenangan itu diperoleh dengan sesuatu yang sesuai dengan hukum saturnus sesuatu yang sesuai dengan adat sesuatu yang sesuai dengan struktur dikembalikan pada track ini yang saya bisa lihat pada bulan minggu ini bulan september 2019 mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 9 itu tadi bicaranya lebih kolektif barangkali buat teman-teman cerita utamanya adalah bagaimana kita memahami diri sendiri kita harus berani dihadapkan pada situasi hati-hati dengan katakanlah apa yang kita lakukan masa lalu kalau memang harus mengatakan sejujurnya itulah yang akan keluar tetapi rasanya kita tidak bisa lari dari situasi dimana semua orang akan melihat kalau ada kesalahan besar yang perlu untuk diambil tindakan oke Benita Indra ada di sini semoga membantu salam hati dan cahaya dan cahaya